Paling tidak ada tiga hal pemirsa yang berbahagia yang harus kita miliki agar kita mampu menjalani hidup di zaman ini tentunya dengan benar, dengan baik, dan lain penting adalah agar kita selamat dalam konteks panggung kehidupan dunia ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan sahabat umatan TV yang dimulakan Allah SWT, kehidupan modern hari ini yang syarat dengan materialis hedonisme dan segala konsekuensi dan implikasi daripada gaya hidup modern seolah menuntut dan memaksa kita untuk memburu duniawi dan segala aspek-aspek materinya di mana hal itu membuat kita lupa dengan kehidupan akhirat. Dan satu hal lagi pemirsa sekalian, kita pun seolah hanya punya satu kalkulasi-kalkulasi, yaitu kalkulasi material, matematis. Sehingga kita melupakan esensi dari diri manusia dan segala kehidupannya. Maka paling tidak ada tiga hal pemirsa yang berbahagia yang harus kita miliki agar kita mampu menjalani hidup di zaman ini. Tentunya dengan benar, dengan baik, dan lagi penting adalah agar kita selamat dalam konteks panggung kehidupan dunia ini. Yang pertama pemirsa sekalian yang dimulikan Allah SWT adalah kita harus melikis kesadaran transenden bahwa ada kehidupan setelah kehidupan hari ini, saat ini di dunia, yaitu kehidupan akhirat. Karena bagaimanapun cara hidup modern hari ini bisa saja mengikis kesadaran tersebut, bisa saja hal itu hilang lenyap dari kehidupan kita. bahwa ada kehidupan yang sesungguhnya, ada kehidupan yang abadi, ada kehidupan yang jauh lebih panjang, jauh lebih lama yang akan kita lalui dibandingkan singkatnya kehidupan di dunia ini. Yang kedua pemirsa sekalian yang dimulikan Allah SWT adalah kehidupan tadi, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang jauh lebih baik. Darul akhirat adalah kehidupan yang jauh lebih baik. Bahkan tidak diperkirakan, tidak diperhitungkan di luar kalkulasi-kalkulasi mata kita, telinga kita, apa yang kita pikirkan. Tidak pernah terlintas oleh itu semuanya. Di mana Quran, hadis menjelaskan bagaimana kata Allah SWT, kehidupan akhirat tentu jauh lebih baik dan lebih kekal, kata Allah SWT. Maka, jangan sampai kita memiliki satu pandangan bahwa dunia ini adalah merupakan segala-galanya. Bahwa dunia adalah satu kehidupan yang final. Bahwa dunia adalah merupakan kehidupan yang sebenarnya. Sesungguhnya, kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan nanti di akhirat. Makanya, pemirsa di yang rahmat Allah SWT, dari hal tadi, maka yang ketiga yang harusnya kita miliki bahwa dalam menghadapi dunia modern, materialis, dan penuh dengan kalkulatif matematis tadi. Bahwa kalkulasi-kalkulasi kita bukan hanya menggunakan kalkulasi matematis, tapi juga ada kalkulasi transcendent. Apa itu kalkulasi transcendent? Pemirsa inrahmanuswala SWT. Bahwa hitung-hitungan kita, kalkulasi-kalkulasi kita adalah satu tambah satu sama dengan dua. Atau dua tambah dua sama dengan empat. Sedangkan kalkulasi-kalkulasi transcendent, yang berbasis kalkulasi Al-Quran, hitung-hitungan Allah SWT, Semisal Allah mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat, perbandingannya adalah seribu tahun di dunia dibandingkan dengan akhirat, itu hanya satu hari. Begitu juga dengan kalkulasi-kalkulasi lainnya. Bahwa boleh jadi yang kita pandang itu baik menurut kita, benar menurut kita, belum tentu baik dan benar menurut Allah SWT. Kacamata kita kadang-kadang melihat sesuatu dengan cara pandang dan kacamata-kata kita, tidak menyertakan cara pandang Allah SWT, sehingga kadang kita tertipu oleh semuanya duniawi tadi. Juga kalkulasi-kalkulasi hitung-hitungan, Allah SWT menjelaskan diantaranya dalam surat Al-Anfal, kata Allah SWT, Allah SWT menjelaskan bahwa ketika berbicara tentang kualitas, bagi orang mu'min bukan dihitung dari jumlahnya, banyaknya, tapi yang dihitung adalah kualitasnya. Sehingga hampir tidak masuk akal. Kalau 20 mampu mengalahkan 200, atau kualitas 20 lebih baik daripada kualitas 200. Hadirin pemirsaan remati Allah SWT. Begitu juga kita dalam menghadapi tantangan kehidupan dunia ini. Terkadang di luar nalar kita, ketentuan Allah, keputusan Allah, hasil yang kita peroleh, apa yang kita usahakan dan apa yang kita dapatkan, semua terkadang tidak sesuai dengan rumbus-rumbus kalkulasi, kalkulasi matematis dan materialis. Maka ketika itu hilang dari hidup kita, maka kita tidak akan sampai kepada derajat mu'min yang sabar, derajat mu'min yang istiqomah, karena kita akan terhambat dengan cara pandang-cara pandang tadi, yang tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, tidak sesuai dengan apa yang kita hitung, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, impikan, dan cita-citakan. Tapi ketika hal ini kita padukan bahwa kita memiliki keinginan, kita memiliki harapan, tapi harapan yang kita serahkan kepada Allah SWT, kita sandarkan kepada pemilik keputusan, dan pemilik hukum, yaitu Allah SWT, maka kita akan menjadi mu'min yang sabar, mu'min yang istiqomah, mu'min yang sanggup melewati berbagai ujian dan tantangan di era modernis ini. Semoga Allah SWT senantiasa memelihara dan menjaga kita, agar kita sanggup tampil menjadi mu'min yang hakiki, sehingga Allah SWT memberikan nilai dan kedudukan yang tertinggi di tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.